Nah itu Pak Deddy anaknya luar biasa, kita belum kenalan Di Maklah, dimana di Makam Allah itu ada keluarga Rasul Rasul istri pertama, Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Hadidja Berarti Pak Deddy punya tabungan Ada yang unik waktu pemakaman anak saya itu Jadi subhanallah ya, kalau disini yang namanya bayi baru lahir meninggal itu Jadi rumah Halo sahabat Fanny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan di video kali ini, kita diundang makan sama Pak Deddy ya Di hari Jumat ya, Masya Allah Ini Arab itu, kebiasaan orang Arab Setiap hari Jumat itu ada ajima Atau makan bersama keluarga, dengan teman Ya, dengan yang lainnya Dan hari ini, kita diundang sama Pak Deddy ya Rumahnya Makan berjamaah Nah, sekalian Fanny juga mau ngasih tau sekarang Kenapa itu adventure sendirian lagi ya Dan sudah dua hari ini, Kak Aman sudah mulai beradaptasi sendirian lagi ya Sendirian lagi Sendirian lagi Dan sekarang pun kan Kak Aman sedang ada proyek ya Kak Aman kan lagi, apa namanya? Ada proyek lagi dengan brandnya ya Sama C Sama C Itu udah berjalan lebih lama Dan ini kan ada proyek barunya Jadi itu ada proyek video hariannya ya Nah ini baju-baju terbarunya Ya, kemarin ini Fanny yang setrikain guys Ya, ini Fanny yang setrikain Tuh, ini model-model baju terbaru Sama C ya, biar Ini namanya? Kalau yang ini heritage batik lengan pendek New heritage batik lengan pendek Tuh ya, kece badai Ini nanti ada link Shopee-nya ya Nah, teman-teman Ini produk-produk barunya sama C ya Yang bulan, apa berarti ini? September ya, biar September ini Nah, tuh September, Oktober ya Kalau ini belum listrika ya, biar Ini belum listrika guys Tuh, ini yang kemarin-kemarin Ini yang produk lama Nah, disini tempat kita naro Baju-baju ya, biar Oke, biar Sekarang kita mau ke rumah Pak Deddy dulu ya Sambil kita juga mau ngasih kabar Bahwa Kang Abrur sudah ada di Indonesia Kepada dia Oke, guys Semangat, biar Jadi sekarang Kalau Kang Alman bikin video-video harian Untuk Apa ya Program sama C-nya Sama Fanny ya Biasanya sama Kang Abdur ya, biar Biasanya Fanny yang ngarahin ke Kang Abdur Fanny sebagai manager Ngarahin ke Kang Abdur Tuh, lihat Kang Alman Sepi hari-harinya nih guys Ada sendalnya Kang Abdur disini nih Tuh Ini sendal kenangan Kang Abdur Yang pertama kali datang ke Mekah ya, biar Sampai udah tipis Tapi Kang Abdur kemarin sebelum Beberapa minggu sebelum pulang tuh Alhamdulillahnya udah beli sendal baru ya, biar Nih Kang Abdur Sendal elak Mau dibawa gak sendal elaknya Ada nyanyiannya Oke guys, sekarang kita mau berangkat dulu ya Kita lanjut lagi nih Buang sampah nih Kita mau buang sampah dulu guys Nah, sekarang kita lanjut disini Kita udah sampai di depan rumah Pak Deddy ya Lihat rumah disini juga modelnya sama ya Iya, iya Tuh Iya, bener-bener Modelnya sama semua guys, tuh Ya Catnya juga gak beda jauh ya, biar Ini gak ada yang dicat Ini bukan dicat, bi Oke, masyarakat itu rukam Rukam Batu ya Oh, ini tuh gak dicat guys Pegang dulu, biar Nih, gue ini mau tunjukin Nah Tuh Ya Enggak, biar gak dicat, bener-bener Baru sadar Bi, tunggu, biar Nah, ini Ini juga pake ini Sama kayak yang di lantai ini ya, biar Dan pintunya tuh selalu Besar-besar gini guys ya Insyaallah Sekarang kita mau masuk dulu guys Ke Pak Deddy, dok Kita masuk, dok Assalamualaikum Nih Kalau kemaman biasanya suka jahilinnya Dari ini, bel Assalamualaikum Assalamualaikum Chef Deddy Assalamualaikum Oh, tetehnya Teh Ahlan Assalamualaikum Apa tuh Martabak Deddo? Martabak itu Marhabak Oh, Marhabak Oh, Martabak Ayo, Fado, Fado, Fado Fadonya lagi cari rumput Oh, gitu Awas Jangan salah ngertikan Fado Apa? Kalau dalam bahasa suna Apa? Fado Langsung saya sensor Aduh Masyaallah Tabarato Alhamdulillah Susinya mau Kesini dong Kesini Ini boleh masuk Susinya apa? Mau bikin susi Mbak Apa Masih ikan Sama Telur Boleh Ya Tapi susi-susi Mateng Digoreng Ya Yang mateng Enggak boleh Yang mentah-mentah Sekarang Mas Soto Udah Masya Allah Soto Guys Gimana sih Gemoyen Bobo Ini Widih Ini Dia Dapur Chef Deddy Hari ini Banyak pesanan Pak Deddy Alhamdulillah Jadi Bod Kisah Cerita Kehidupan Pak Deddy Itu Luar biasa Luar biasa Pak Deddy Ya Kidupnya Itu Dari Kaburan Sampai Terjadi Kimia Farma Terus Eh Pertama Jadi Dekor Buat Dekor Pantesan Ngedekor Ulang tahun Anaknya Bagus Terus Nanti Kita Tanyakan Spesifiknya Pak Deddy Pak Deddy Pak Deddy Dari kaburan Udah resmi Sekarang Terus Terja Jadi Ini Bun Apa Dekor Dekor Terus Dekor Air terjun Kalau di Indonesia Namanya Relief Relief Masya Relief itu Ini Bun Apa Pusing Apa Oh Nggak nyambung Pak Deddy Udah 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 Nggak nyampe Joksnya Terus Setelah kaburan Pak Deddy Masuk ke Kimia Parma Ya Nah Kimia Parma Bangkrut Ya Pak Deddy Nah Sekarang Pak Deddy Kerjanya Hanya Satu tahun Sekali Masya Allah Perjalanan Hidup Pak Deddy Itu Luar biasa Luar biasa Disini Punya Bayi Ya Pak Deddy Ya Meninggal Oh iya Waktu Serumah Sama kita Iya Kan kita Ada kabarnya Nah itu Pak Deddy Anaknya Luar biasa Kita belum Kenalan Di Maklah Dimana Di Makam Allah Itu Ada Keluarga Rasul Istri pertama Nabi Muhammad Salaam Yaitu Sayyidah Hadidah Berarti Pak Deddy Punya tabungan Ada yang unik Waktu Pemakaman Anak saya Itu Jadi Subhanallah Kalau Disini Yang namanya Bayi Baru lahir Meninggal Itu Jadi Rebutan Kenapa Rebutannya Orang hidup Dan Orang meninggal Kenapa Jadi Kan Disitu kan Di Masjidil Haram Habis Dimandiin Ini asfal Cingcau Cingcau Disini Sini Biar enak Siap Siap Nih Jadi Apa namanya Ya Habis Di ini Habis Dimandiin Kan Di sini Ya Dari Pengurusan Surat-surat Di rumah sakit Kan Minta surat kematian Terus Sampai ke pemandian Transportasi Ambulan Ke Haram Dari Haram Ke Jadatermalah Itu semuanya gratis Masya Allah Sampai uang sebesar Pertama Nah sayangnya Waktu itu Saya belum kenal Belum kenal kita ya Kalau Paredi pasti kenal Saya Nggak Dia nggak kenal Bisa sama kamu Kenal Oh kenal Cuma tidak diakili Luar biasa Kalau tahu Kita ikut Pemakaman Kita ikut Pasti ikut Pastilah Konek Kamu ada di sini Ada kan waktu itu Ada Kang Alman Ada Kang Ilan Ada Cuma kan waktu itu tuh Sampai teman-teman kantor saya aja Pada marah deh Kenapa Saya nggak orangnya gimana ya Sebagai saya mampu Nggak mau nusahin orang Ya Allah Enggak lah Pak Deddy Jadi Jadi Pas itu ya Kenapa bisa rebutan kan Jasadnya Deddy itu Iya kenapa Habis Habis dimanggikan Dibawa ke Haram Ya Mau disolatin sama Imam Masjidil Haram Itu diambil Di bayi saya itu Dibuka Diciup Masya Allah Di depannya Salatin Pas itu Ada Jadi kayak mobil listrik Kalau mau dibawanya Mobil luar itu apa? Bagi-bagi Bagi-bagi Nah udah-udah kayak gitu tuh Dibawa sama Imam kami itu Eh hilang anak saya Kemana tuh? Perebut Perebutan Allah Dibawa ke orang Bawa ke sana Pindah lagi Eh mana anak saya Ya Allah Sampai ada orang Saudi Minta Bukan satu buah Semua yang disitu Ibunya Ada bapaknya Ada saudara meninggal Keluarga yang masih hidup Itu ngomong ke saya Minta dibarengin Kenapa Karena menurut Ya jadi meninggal dalam Tanpa hisap kan Oh iya Kalau dibarengin itu Jadi Yang dibarengin juga Tanpa hisap juga Ya ini Menurut orang sini Nah itu Pak Deddy itu nanti judulnya TKI Yang anak Anaknya meninggal Dimakamkan Di jalan Tumak Masya Allah pada Dibunya tabungan ya Sama seketeh ya Tapi dari Itu kan Itu juga Bukti saya Gaul sama ini Sama LSM Sosial Sudah biasa Urus Hal semacam ini Begitu Anak sendiri Ya udah Nggak usah rame-rame orang Urus sendiri Sudah tahu ya Ini bukan Pronologinya ya Iya Pada itu kan Istrinya ke Kemar mati Ini cerita dia Aku lanjutin Tiba-tiba Ini keluar Segini Ya Allah Kakinya dulu Itu Udah Di Udah Di gini Udah Kata rumah sakit itu Udah meninggal Harfi operasi Harfi cesar Karena kakinya Di bawah Terus Sungsang ya Sungsang Jadi Dede itu Udah meninggal Dalam permutus Ya Allah Cuman Subhanallah ya Doanya Itu tuh teh Lagi-lagi punya duit 6 bulan Belum digaji Waktu itu Tengkata ya Karena lockdown Karena lockdown Oh Perekonomian Hancur Sampai ya Allah Ya Rabbi Cuman saya punya Allah Aja Ya betul Nah Singkat cerita Pak Niri Itu HTP-nya mati 3 mah-nya mati Terus Coba Pak Niri itu Ketika gak punya uang Sewa rumah Tiba-tiba yang jaga rumahnya Itu baik hati Ya Alhamdulillah Iya Coba Terus Akhirnya nemu Bos baru Perpanjang tuh Transfer dari perusahaan ini Ke perusahaan ini Akhirnya KTP Pak Deddy KTP Pak Deddy Diperpanjang Masya Allah Setelah jadi share Gajinya tau gak Berapa berat kemarin Spill 26 baby ya Ya segitu Masya Allah 6.000 dikali 4.300 Berapa tuh 80-an Lebih lah 90 kayaknya 120 120 Lebih Nah berarti jadi Jadi bisnis Kerjaan Kerjaan yang wajibnya Satu tahun sekali Tapi di luar itu Ada bisnis Gitu Jadi itu Pengen Pengen jadi Jadi bos Buat diri sendiri Iya Bagus lah Jadi ini salah satu Contoh TKI Kaburan Maksudnya Kaburan Gak lah Salah satu Contoh Kalau misalkan kabur Harus punya planning Harus punya kealian Harus punya kealian Jadi di saat Kabur pun Pak Deddy Bisa Mengkondisikan Dirinya dengan baik Dan Alhamdulillah Sekarang udah Resmi KTPnya Udah legal lagi Udah diperpanjang Alhamdulillah ya Pindah lagi Majikan Insya Allah Kejutan Nanti kejutan Ke Alman Tur Mudih Nanti kita lihat Kira-kira Pak Deddy Misalkan soap ke gajinya Iya soap 130-130 juta lebih Kalau saya kan kerja sama siapa aja ya Mau se Youtuber gak kuat gaji Tapi kan soap Soap Enggak lah Gak mungkin saya mitu gaji segini itu kan Sekarang gimana Pak Deddy Ceritakan dong pengalaman Jadi set haji itu Seperti apa sih Haji seluruh 11 menit ini Oh yaudah Di luar naral Next time aja Next time Next time ya Di next video Mau tau Pelanjutannya Kisah Kang Deddy Kayak gimana Nanti next time ya Video selanjutnya Guys Sini dudedonya Jangan ngelangin Ini papa Ini Papanya Dede Sindi Ini Dede Kesini Mau main sama Dede Sindi Tapi dedenya bobo Dede Sindi nya bobo Dede Sindi nya bobo Oke guys ya Nanti kita Di video selanjutnya Cerita-cerita lagi Sama Pak Deddy Sambil makan ringan Dan ada cerita Tentang Soto Nanti kita ceritain ya Masalah Soto itu Awal permulaan Pertemuan mereka Kabur-kabur Kabur guys Dan nanti kita ceritakan Masalah Soto itu guys Aduh ceritanya Seru banget ya Kalau masalah Tentang TKI disini ya Luar biasa Masya Allah Oke guys Segitu dulu aja Video Feni kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan hibur bagi teman-teman semua Dan Insya Allah Di next video Nanti kita ngobrol-ngobrol Ringan lagi Sama Pak Deddy ya Sambil makan Bersama Atau disini apa namanya Ajima Ajima ya Segitu dulu aja Video Feni kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman semua See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh